Halo selanjutnya, selamat datang di video selanjutnya Bukan lama saya bersikapkan dari Gretchenesia Di vlog ini bakal coba bahas mengenai deck bestial branded dan juga combo-combonya Untuk di deck ini memang ada beberapa kartu yang belum jadi lengkapin Karena Judy masih mikir apakah Judy bakal lanjut untuk gas disini Karena untuk fusion deployment sebenarnya tinggal 1500 jemah aja Dan Judy tinggal crafting 3 doang Tapi Judy bakal melihat juga untuk kartu-kartu lainnya Untuk di deck lainnya jadi belum Sementara belum Judy crafting Tapi ini adalah deck yang juga strong sih sekarang Walaupun memang The Man City Laments pasti akan jauh lebih besar dibandingkan dengan bestial branded Tapi deck ini menjadi deck yang sangat menarik ya Apalagi karena kita mendapatkan ada beberapa kartu baru Untuk deck yang disini juga digunakan ada 1 Despian Tragedy Ada 3 Maxi Ada 2 S-Blasm Angel Spring Ada 2 Form of Albus 2 Aluber 1 Mercurier Kalau misalnya punya lebih dari 1 silahkan bawa 2 Kemudian ada Kit Lalu ada Blazing Cartesia Mau dibawa lebih dari 1 silahkan Tinggal kurangin si fusion deploymentnya Lalu ada Untuk bestial sebenarnya yang wajib adalah 1 Lubeleon Untuk sisanya bestial silahkan gunakan yang sudah dimiliki saja Misal tidak punya magna mode Tidak terlalu masalah Karena nanti Judy akan beritahukan Kombo dengan menggunakan bestial apapun Tidak harus ke si Lubeleon Jadi disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bestial yang level 6 Jadi mau 3 Soronir, 3 Voldrake Tidak terlalu masalah Kemudian ada 1 Albion Destroyed Dragon Ada 1 Adlibitum Ini sebenarnya tidak wajib Tapi sudah akan menunjukkan Kalau seandainya kita itu punya deck dengan maksimal ya si Lubeleon Karena untuk Adlibitum nanti baru akan kita akses Kalau di start hand kita punya Lubeleon Kemudian ada Foolish Burial Biar kita bisa langsung kirimkan si Tragedy Untuk search card starter kita Combo starter kita yaitu Aluber Untuk Gold Sarcovagus juga kurang lebih mirip Kita bisa banish si Mercurier Untuk bisa search Cartesia Untuk deployment ini lebih kepada si Blazing Cartesia Karena si Grand Guinle itu dia nyebut ya Blazing Cartesia Lalu ada Branded in White Nanti ini akan digunakan di beberapa deck sih Tapi tidak di semua Eh di beberapa combo sorry Tapi tidak di semua combo Untuk Branded Fusion ini maksimalkan saja Lalu ada Branded Lost Ini juga satu part yang cukup wajib Kalau menurut saya dibilang ya silahkan di crafting saja Apalagi ini juga bakal membuat Si Fusion Summon kita akan sulit untuk bisa ditangani Ada 2 Cobble Grave 1 Crossword Sinator Ada 2 Branded Opening 1 Branded Red cukup Ada Branded Sword Karena kita bawa si Albion ya Biar kita bisa recovery Mercurier Kecuali kalau selalu punya Mercurier lebih dari 1 Lalu ada Banishment Ini tidak wajib Tapi kalau mau dibawa boleh Lalu ada Retribution Dan ada Beast Jadi untuk si Banishment ini Sebenarnya bisa kita gantikan dengan Retribution Yang dari segi fungsi juga lebih banyak Dan Rarity juga lebih murah Jadi bisa bawa 41 kartu juga boleh Untuk X Radex ada 1 Dragostapel ya Ini tidak wajib Lalu ada Regrand Ada Sprint Ini untuk Regrandnya sih wajib Untuk Sprintnya antara wajib dan tidak sih Karena kepake di 1 atau 2 combo doang Albion Silahkan bawa 2 ya 1 cukup Tapi 2 better Lalu ada Despion Quality Atau mau bawa Mercurier juga boleh Ada 2 Mirror Jet 2 Lubeleon Untuk Rasionya sih 2-2-2 lebih aman ya Tapi kalau bawa 1-1-1 Juga gak apa-apa Lalu ada 1 Albionatus Kalau seandainya kita Mirror Match Lalu ada 1 Grand Gwynnall Mau bawa 2 sulahkan Tapi 1 sudah sangat cukup Lalu ada 1 Rindrum 1 sangat cukup Ada 1 Guardian Chimera Dan ada 1 Despion Frost Canyon Jadi disini ada berapa extra deck Yang bisa kita gantikan dengan something else Jadi seandainya kalau seluruh itu Pengen bawa Supol Nah itu kita bisa bawa target-target Supol Tapi untuk sekarang Jadi tidak terlalu menyarankan Untuk bawa Supol Karena Supol itu dia nge-trigger Si Tilaman Jadi agak cukup berbahaya Untuk di format sekarang Nanti dia akan share beberapa combo Yang bakal melibatkan starter combo Dan starter combo plus extender Nanti dia akan jelaskan di combo Jadi langsung lihat aja Untuk combo pertama Jadi dia akan bahas Untuk combo starter dulu Ingat lagi combo starternya adalah Branded Fusion Aluber Ataupun Branded Opening Di antara 3 kartu itu merupakan Kartu-kartu combo starter Atau kalau seandainya kita bisa Foolish Burial Si Tragedy Nah itu kan bisa dapat Aluber Jadi kurang lebih ada cukup banyak cara Untuk kita bisa Menggunakan si starter Cuma yang jadi masuk starter adalah Aluber Branded Fusion Dan juga Opening Kalau misal Opening Kita butuh Discard 2 Sisanya kita paling butuh Discard 1 Seperti yang sempat jadi Perlihatkan di combo Branded Di video sebelumnya Dan yang pertama Jadi akan coba mulai dengan Branded Fusion aja Sekali lagi ini bisa kita Dapatkan dengan Aluber Dan juga Si Opening Cuma di awal Jadi akan coba Sedikit twist Dari combo Branded sebelumnya Kita bisa lakukan hal Seperti ini juga Kita akan gunakan Branded Fusion Untuk memanggil Lubeleon ya Dengan mengirimkan Si Albas Dan juga Kalau disini Karena kita belum muka Luber Kita bisa ke Si Tragedy Oke Kita bakal Special Summon Kita bisa Chain Begini Discard Dan kita juga bisa Chain Untuk Si Tragedy Kita bisa Search Aluber Disini Kita bisa Memanggil Mirror Jade Fusion Nah seperti itu Kita tinggal Normal Summon ini Yes Dan kita bisa Untuk Ke arah Si Red Kalau mau ya Nah ini bebas Mau Red Mau Banishment Gitu ya Boleh Misal kita Search Red aja Jadi disini Yang akan Terjadi adalah Kita punya Satu Disruption Pas nanti kita bisa Gunakan Red Untuk bisa Recover Si Tragedy Dan kita bisa Manggil Guardian Camera Destroy 2 kartu Dilawan Dan kita dapat Draw 1 kartu Plus kita bisa Gunakan Efek dari Tragedy Untuk bisa Search Aluber Lainnya Dan kita bisa Gunakan Untuk Follow Up Jadi kurang lebih Untuk Endboardnya Juga kita bisa Lakukan hal Seperti ini Yang pun berlaku Untuk Di deck Branded Sebelum ada Kartu-kartu baru Untuk combo Kudu Juga akan Tunjukkan Lebih kepada Yang menggunakan Kartu-kartu baru Jadi kita Bekal menggunakan Si combo starter Sekian lagi Combo starternya Tidak harus Aluber Bisa Branded Fusion Bisa Branded Opening Atau kartu-kartu yang bisa kita gunakan Untuk akses ke Aluber Kita akan Normal summon Aluber disini Gunakan efek dari Aluber Untuk Search Branded Fusion Kita akan gunakan Branded Fusion disini Untuk Memanggil Albion Albion Nah ini dia Albion Kita akan menggunakan Front of Albas Dan Monster Light Yaitu Bestial Lubeleon Kita akan Panggil disini Lalu disini Kita bisa menggunakan Efek dari Albion Kita akan Fusion summon Ke arah Lubeleon Menggunakan Aluber yang ada di Field Dan juga Albas yang ada di Graveyard Kita banish keduanya Fusion summon Lubeleon Lubeleon Kita aktifkan Kita akan Discard satu kartu Untuk melakukan Fusion summon Ke arah Mirror Jet Menggunakan Lubeleon Ditambah dengan Fallen of Albas Lalu kita bisa Menggunakan Efek dari Bestial Lubeleon Tribute Albion Special summon Dan kita bisa Gunakan efek Lainnya Dari Bestial Lubeleon Untuk Kita bisa Akses ke Arah Spell trap Continuous Dari Branded Dalam hal ini Jadi akan Ke arah Beast aja Karena Anggap saja Tidak punya Follow up Setelah ini Jadi dengan Ini saja Kita tinggal End phase Kita bisa Gunakan Efek dari Si Albion The Branded Dragon Kita bisa Akses Ke arah Dua hal Kita bisa Ke Branded in Red Gitu ya Atau kita Bisa Ke arah Si Branded Banishment Juga bisa Atau kita Bisa Ke Retribution Tergantung Dengan Kira-kira Kita Mau Ngapain Contoh Misalnya Disini Akan Set Retribution Gitu ya Artinya Disini Kita Bakal Punya Ada Tiga Disruption Disini ya Kita Punya Disruption Dari Branded Beast Kita Kita Bisa Tribute Satu Dragon Monster Kita Bisa Tribute Si Lubeleon Untuk Menghancurkan Satu Kartu Yang Lawan Kendalikan Kemudian Disini Kita Itu Bisa Juga Menggunakan Kita Bisa Menggunakan Efek dari Mirror Jet Untuk Mengirimkan Something Dan Kita Bisa Banish Mas Lawan Dan Kita Punya Si Retribution Kita Bisa Recover Monster Yang Dari Tadi Dikirim Oleh Si Mirror Jet Untuk Bisa Negate Apapun Spell Trap Monster Boleh Atau Kita Juga Plux Pepet Kita Bisa Balikin Si Mirror Jet Menggunakan Sebagai Cost Dari Retribution Kalau Misal Kita Coba Akses Ke Arah Banishment Disini Berarti Kita Punya Mini Supol Kita Bisa Memanggil Si Albion Dari Graveyard Karena Tadi Kita Panggil Dengan Cara Yang Tepat Dan Kita Bisa Melakukan Fusion Summon Dengan Memenis Material Dari Kedua Field Untuk Kombo Ketiga Disini Kita Akan Menggunakan Dua Kombo Starter Sekaligus Silahkan Kombinasi Diantara Aluber Branded Fusion Ataupun Juga Dengan Branded Opening Kombinasi Diantara Ketiga Kartu Sebut Tapi Kalau Misal Branded Opening Pasangannya Sama Branded Fusion Jadi Ini Bisa Digantikan Dengan Branded Opening Tapi Kalau Ini Tidak Bisa Kita Gantikan Dengan Branded Opening Oke Kita Bakal Normal Summon Aluber Kita Akan Menggunakan Efeknya Untuk Bisa Search Branded Lost Oke Di sini Kita Akan Aktifkan Lost Dan Kita Akan Melakukan Fusion Summon Akan Memanggil Monster Baru Yaitu Rinbrom Menggunakan Fallen Of Albaz Dan Juga Mercurior Memanggil Disini Oke Good Dan Dari Branded Lost Kita Bisa Gunakan Efeknya Untuk Search Monster Yang Mention Fallen Of Albaz Atau Si Fallen Of Albaz Itu Sendiri Oke Disini Kita Bakal Gunakan Untuk Search Kit Oh ya Disini Kita Butuh Ada Dua Discard Lagi Ada Dua Kartu Tambahan Sorry Bukan Dua Discard Disini Karena Kita Punya Ada Mention Yang Mention Fallen Of Albaz Jadi Kita Bisa Special Summon Kit Panggil Disini Kita Misalnya Efek Dari Kit Bisa Kita Aktifkan Disini Efek Dari Kit Kita Bakal Gunakan Untuk Search Branded In White Nah Disinilah Kenapa Kita Menggunakan Branded In White Kita Kembalikan Satu Disini Kemudian Kita Bisa Gunakan Branded In White Untuk Melakukan Fusion Summon Yang Kita Panggil Disini Adalah Si Mirror Jet Eh Sorry Lu Lubeleon Dulu Nanti Bakal Kem Mirror Jet Lubeleon Kita Akan Menggunakan Si Front Oval Bass Tentunya Bersama Dengan Si Mercurial Oke Fusion Summon Gunakan Efek Dari Lubeleon Misal Sebagai Chain 1 Kita Buang Disini Kita Bisa Menggunakan Efek Dari Mercurial Kita Bisa Search Albion Oke Disini Kita Belum Akan Menggunakan Cartesia Karena Albion Lebih Memberikan Banyak Benefit Dibandingkan Dengan Cartesia Untuk Di Combo Yang Satu Ini Dan Disini Kita Bisa Gunakan Efek Dari Lubeleon Untuk Bisa Special Summon Fusion Summon Si Mirror Jade Nah Seperti Itu Kalau Disini Kita Bakal Gunakan Mirror Jade Efek Akan Kirimkan Albion Ke Graveyard Dan Kita Akan Negate Mirror Jade Menggunakan Rain Brow Negate Dan Kita Bisa Bounce Satu Kartu Dari Shield Ketangan Kita Bounce Lalu Berajak Monster Bukan Kartu Jadi Disini Efek Dari Mirror Jade Ini Akan Negate Dan Kita Bisa Menggunakan Efek Di Giliran Lawan Karena Disini Kita Sudah Menigate Efek Menggunakan Efek Dari Rim Tapi Kita Tetap Mengirimkan Albion Ke Grave Jadi Kita Bisa Gunakan Efek Dari Albion Untuk Set Something Sebelum Enphase Kita Akan Gunakan Dulu Efek Dari Albion Yang Hitam Ini Dan Kita Akan Gunakan Untuk Mengirimkan Ke Graveyard Branded Sword Yes Branded Sword Mau Di Chain Juga Boleh Tapi Ntar Juga Gak Apa Kita Bakal Dapat Draw Satu Dari Albion Dan Kita Bisa Gunakan Efek Dari Branded Sword Untuk Recover Trebergate Mercurial Ingat Lagi Trebergate Mercurial Ini Merupakan Salah Satu Hand Trap Yang Oke Juga Jadi Kalau Disini Kita Punya Fusion Monster Yang Mansion Flown Of Albas Itu Kita Bisa Negate Efek Monster Jadi Mau Lawan Efek Monster Dari Tangan Dari Field Dari Graveyard Yang Terbenis Aktif Kita Masih Punya Albion Albion Bisa Kita Gunakan Untuk Set Banishment Atau Retribution Set Seperti Ini Jadi Disini Kita Bakal Punya Ada Tiga Disruption Juga Empat Sama Si Rinbrom Cuma Rinbrom Ini Terlalu Spesifik Jadi Kalau Ternyata Lawan Menggunakan Fusion Synchro Exist Atau Link Monster Kita Bisa Respond Efeknya Menggunakan Si Rinbrom Dan Kita Bisa Bounce Juga Satu Monster Dari Field Bisa Monster Mereka Juga Kalau Perlu Kemudian Kita Bisa Negate Monster Menggunakan Si Mercurier Kita Juga Bisa Nge Banish Satu Monster Menggunakan Mirror Jet Plus Kita Juga Bisa Balikin Si Monster Monsternya Menggunakan Brain Retribution Sekaligus Untuk Negate Spell Trap Atau Efek Dari Monster Lawan Graveyard Kita Baru Punya Satu Albion Tapi Nanti Di Next Turn Kita Tetap Bisa Pakai Efek Dari Mirror Jet Untuk Send Something Dan Banish Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Ada Satu Dua Tiga Empat Disruption Untuk Kemudian Kita Ada Alubert Ditambah Dengan Fusion Deployment Atau Cartesia Dan Untuk Line Seperti Ini Kita Bisa Mendapatkan Dua Endboard Sebetulnya Dia Tujukan Endboard Version Pertama Dulu Tapi Kalau Ini Kita Harus Spesifik Di Fusion Deployment Fusion Deployment Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Perlihatkan Si Grand Guino Jadi Kita Bisa Special Summon Blazing Cartesia Jadi Blazing Cartesia Satu Kita Tinggal Korbankan Serumar 100 Jams Untuk Dapatkan Tiga Fusion Deployment Dengan Membeli Tiga Structure Decks Dari Saber Dark Kalau Nggak Salah Oke Kita Lanjut Lagi Kombon Kita Bisa Normal Summon Aluber Disini Dan Dari Aluber Kita Bakal Tambahkan Ketangan Branded Fusion Kita Butuh Satu Discard Lagi Untuk Nanti Si Lobelion Kita Akan Gunakan Branded Fusion Untuk Memanggil Si Albion Albion Dengan Menggunakan Bistia Lobelion Dan Fallen Of Albas Jadi Satu Lobelion Pun Cukup Karena Lobelion Juga Sekarang Di OCG Bahkan Limited Tapi Tetap Masih Top Decking Kita Akan Gunakan Efek Dari Albion Dan Albion Disini Kita Akan Gunakan Untuk Manggil Lobelion Dengan Aluber Dan Fallen Of Albas Fusion Efek Dari Lobelion Bakal Discard Disini Lalu Kita Akan Chain Dengan Blazing Cartesia Jadi Channeling 2 Harus Cartesia Tapi Channeling 2 Cartesia Pasti Jadi Tidak Akan Ketukar Disini Kita Akan Menggunakan Cartesia Bersama Dengan Mirror Jet Lubelion Untuk Manggil Grand Guino Kemudian Disini Resolve Efek Dari Lubelion Untuk Memanggil Mirror Jet Menggunakan Lubelion Yang Ada Di Graveyard Dan Fount Of Albas Jadi Bisa Seperti Ini Tidak Terlalu Masalah Mirror Jet Sudah Berpindah Tapi Tetap Si Resolve Tidak Menarget Soal Untuk Si Lubelion Jadi Masih Aman Kita 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 Panggil Mirror Mirror Jet Di Sini Kemudian Efek Dari Grand Guino Kita Bisa Gunakan Untuk Mengirimkan Monster Level 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 6 Atas Light atau Dark Dari Deck Atau Extra Deck Jadi Pilihannya Ada Dua Bisa Dari Deck Atau Extra Deck Nah Disini Kita Akan Gunakan Efek Dari Grand Guino Untuk Mengirimkan Dari Extra Deck Yaitu Fregan Nah Fregan Ini Dia punya Part Penting Disini Sebetulnya Untuk Nanti Untuk Menambah Satu Disruption Kemudian Disini Kita Bisa Menggunakan Efek Dari Lubelion Lebih Ke Summoning Condition Lebih Tepatnya Kita Contribute Albion Untuk Special Summon Dan Kita Bisa Gunakan Efek Dari Bestial Lubelion Untuk Kita Ke Arah Si Beast Oke Jadi Disini Kalau Misal Kita Envase Akan Ada Dua Hal Yang Terjadi Yaitu Kita Bisa Recover Si Cartesia Lalu Disini Kita Bisa Gunakan Efek Dari Si Brigang Brigang Disini Kita Bakal Tambahkan Mercurier Ketangan Spesial Sammon Pun Tidak Terlalu Masalah Dan Dari Albion Kita Bisa Gunakan Disini Untuk Ke Arah Si Banishment Ataupun Ke Retribution Silahkan Misalnya Disini Pakai Retribution Lagi Aja Set Our Field Yang Artinya Disini Kita Bakal Punya Ada Minimal 3 Disruption Minimal Dari Mirror Jet Ini Kita Bisa Bani Satu Monster Dari Beast Kita Bisa Destroy Satu Kartu Dengan Tribute Blue Bellion Dan Kita Bisa Negate Monster Menggunakan Mercurier Sebenarnya Untuk Si Dust Dragon Ini Juga Punya Sedikit Potensi Untuk Bisa Kita Manfaatkan Sebagai Salah Satu Disruption Tapi Ini Harus Ada Di Graveyard Terlebih Dahulu Dan Karena Ini Spalcaster Jadi Kita Nggak Bisa Kirimkan Menggunakan Si Branded Beast Ya Cuma Somehow Ternyata Si Dust Dragon Ini Meninggal Gitu Ya Disini Kita Bisa Banish Si Dust Dragon Ini Untuk Bisa Spesial Sama Dogmatica Atau Despier Dari Extra Deck Jadi Disini Kita Bakal Bisa Untuk Memanggil Si Post Canyon Yang Efeknya Tetap Kita Bisa Gunakan Ataupun Juga Dengan Si Quarities Yang Efeknya Juga Tetap Bisa Kita Gunakan Jadi Ya Ada Semi Floating Efek Untuk Dust Dragon Untuk Kombo 5 Kita Akan Tetap Menggunakan Kombo Starter Ditambah Dengan Si Cartesia Atau Deployment Cuma Disini Judy Akan Tunjukkan Bagaimana Kalau Di Awal Kita Kedraw Si Cartesia Tidak Seperti Tadi Itu Deployment Nya Tidak Kedraw Jadi Buat Soblis Yang Pake Cartesia Lebih Dari Satupun Tidak Terlalu Masalah Dan Bisa Menggunakan Kombo Kelima Ini Dibandingkan Dengan Kombo Keempat Cuma Nanti Untuk Di End Phase Kita Harus Agak Lincah Sedikit Ya Karena Ya Memang Nanti Ada Beberapa Move Yang Perlu Kita Lakukan Pada Saat End Phase Oke Pertama Kita Akan Normal Sama Aluber Efek Dari Aluber Kita Bakal Gunakan Untuk Search Branded Fusion Kita Akan Menggunakan Branded Fusion Untuk Manggil Si Rembrom Menggunakan Mercurier Dan Juga Fallen Of Albas Karena Kita Punya Fallen Of Albas Di Graveyard Kita Bisa Special Summon Blazing Cartesia Kemudian Disini Kita Bisa Gunakan Si Cartesia Bersama Dengan Aluber Untuk Manggil Si Grand Gwinaud Dust Dragon Dan Disini Dari Si Grand Gwinaud Bisa Kita Gunakan Untuk Mengirimkan Satu Kartu Satu Monster Dari Extra Deck Yaitu Mana Dia R&D Jadi Ini R&D Agak Kepake Disini Tapi Untuk Di Kombo Kombo Tidak Pastikan Chain On Atau Kalau Di Master Duel Ada Di Sebelah Sini Ada On Gitu Juga Pastikan On Karena Pada Saat Invest Kita Akan Melakukan Ada Beberapa Hal Kita Invest Dulu Kemudian Disini Efek Dari Cartesia Kita Recover Dulu Lalu Kita Akan Resolve Efek Dari Sprint Dan Dari Sprint Sini Kita Bisa Gunakan Untuk Special Summon Monster Sprigans Yaitu Kit Disini Kita Akan Special Summon Kit Kemudian Gunakan Efek Dari Kit Kita Bakal Gunakan Efek Dari Kit Untuk Search Branded In Red Disini Dan Kita Kembalikan Satu Kartu Random Dan Kita Bisa Langsung Gunakan Efek Dari Branded In Red Dan Lakukan Fusion Summon Sebelum 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 Kita Akan Recover Dulu Satu Kartu Dari Graveyard Karena Disini Kita Akan Ke Arah Mirror Jet Untuk Mirror Jet Kita Butuh Ke Albion Atau Lubeleon Nah Coba Disini Akan Ke Arah Lubeleon Saja Biar Ada Recover Recover Jadi Kita Tambahkan Albas Dari Graveyard Ketangan Untuk Kita Bisa Melakukan Fusion Summon Ke Arah Lubeleon Menggunakan Kit Dan Juga Horn Of Albas Disini Efek Dari Lubeleon Akan Aktif Kita Bisa Buang Kembali Si Blazing Cartesia Untuk Melakukan Fusion Summon Kita Knock Dulu Ini Kita Akan Ke Arah Mirror Jet Menggunakan Lubeleon Tentunya Dan Juga Horn Of Albas Disini Kita Masih Bisa Do Something Kita Akan Gunakan Si Mirror Jet Untuk Mengirimkan Albion Ke Grave Dan Kita Bisa Gunakan Efek Dari Rim Untuk Negate Si Mirror Jet Tapi Nggak Usah Recover Apapun Dan Disini Albion Pun Akan Aktif Lagi Untuk Kita Bisa Gunakan Dan Set Ke Arah Ini Bebas Yang Mau Retribution Atau Ke Arah Banishment Juga Boleh Misal Sebagai Contoh Karena Tadi Kita Kere Retribution Terus Kita Bakal Ke Banishment Kurang Lebih Seperti Itu Kita Bakal Punya Ada 3 Disruption Kurang Lebih Dari Si Banishment Atau Retribution Kita Juga Punya Dari Si Mirror Jet Dan Kita Juga Punya Dari Rin Bram Jadi Oke Banget Sebetulnya Untuk Kombo Ke 6 Ini Kayaknya Jadi Akan Gunakan Kombo Starter Ditama Dengan Monster Bestial Apapun Yang Level 6 Dan Biar Kita Gak Ada Efek Tambahan Jadi Akan Pakai Si Druish Vroom Aja Karena Paling Netral Di Antara Kartu Lainnya Gitu Biar Gak Ada Tambahan Tambahan Yang Bakal Istilahnya Apa Yang Memecah Fokus Daripada Ke Arasi Langkah Langkah Kombo Kita Akan Awali Dengan Aluber Disini Aluber Efek Aktif Kita Bakal Ke Arah Branded Fusion Lalu Dari Branded Fusion Kita Bakal Ke Si Rindram Menggunakan Mercurior Plus Fallen Of Albas Lalu Disini Kita Akan Memanggil Bistial Kita Dengan Membenis Mercurior Contoh Panggil Sini Mercurior Akan Aktif Kita Bisa Search Fallen Of Albas Atau Monster Yang Mention Fallen Of Albas Dan Si Cartesia Juga Mention Fallen Of Albas Ini Kita Bisa Special Summon Si Cartesia Dan Kita Akan Bawakan Fusion Summon Untuk Ke Arah Si Grand Gwino Nah Bersama Dengan Albu Ya Lalu Disini Efek Dari Si Grand Gwino Bisa Kita Gunakan Dan Disini Kita Bisa Mengirimkan Monster Level 6 Ke Atas Yang Atribut Light Atau Dark Dan Ini Tidak Perlu D-negade Tentunya Ya Disini Kita Akan Mengirimkan Albion Dari Extra Deck Jangan Lupa Chain Dion Kan Dulu Nah Berlulah Disini Kita Akan Melakukan Beberapa Hal Lagi Ya Invest Dulu Seperti Biasa Cartesia Akan Kita Kembalikan Ketangan Dan Albion Efeknya Akan Aktif Seperti Tadi Kita Akan Tambahkan Ketangan Red Kita No Ya Biar Tambah Ketangan Jadi Kita Bisa Langsung Gunakan Saja Branded In Red Untuk Recover Column Of Albas Tentunya Disini Ya Column Of Albas Akan Kita Recover Ketangan Dan Kita Akan Melakukan Fusion Summon Dengan Something Oke Dan Biar Langsung Aja Kita Bakal Ke Mirror Jet Kali Ya Biar Tidak Usah Keliling Kemana Mana Seperti Itu Oke Dan Disini Belum Berhenti Kita Bisa Gunakan Efek Dari Mirror Jet Untuk Mengirimkan Ke Graveyard Si Regrand Kita Bisa Negate Menggunakan Brom Lalu Kita Bisa Bounce Kembali Si Bestial Yang Kita Miliki Dari Regrand Kita Bisa Tambahkan Mercurior Jadi Kalau Disini Kita Punya Mercurior 2 Kita Bisa Tambahkan Mercurior Lainya Dari Deket Tangan Itulah Kenapa Jadi Lebih Menyarankan Mercurior Itu Bawa 2 Dan Kalau Kita Tidak Punya Ya Bakal Seperti Ini Kurang Lebih Gitu Ya Kita Itu Tidak Bisa Menambahkan Satu Negator Lagi Kalau Kita Tidak Punya 2 Mercurior Jadi Yang Punya Mercurior 2 Silahkan Demaksimalkan Bistial Lubeleon Berbeda Dengan Sebelumnya Yang Tidak Butuh Discard Ya Tadi Casi Full Sebelah Nya Juga Nggak Kedis Car Tapi Untuk Kombo Yang Ini Kita Butuh Satu Discard Dan Kalau Search Branded Vision Lalu Kita Akan Gunakan Branded Vision Untuk Memanggil Si Renbrum Ya Menggunakan Mercurior Dan Juga Front of Albas Oke Lalu Disini Kita Bisa Spesial Summon Salonir Dengan Membenis Mercurior Lalu Efek Dari Mercurior Kita Bisa Gunakan Untuk Search Hortesia Kita Akan Spesial Semen Cartesia Dan Disini Kita Mau Langsung Fusion Juga Bisa Sebetulnya Tapi Sebelum Kesana Biar Maksimal Biasanya Yang Dilakukan Adalah Kita Bakal Spesial Semen Dulu Nubelion Kenapa Biar Kita Bisa Lebih Banyak Search Dan Seronir Dia Punya Efek Ketika Dia Terkirim Dari Field Ke Graveyard Kita Bisa Gunakan Efek Untuk Mengerimkan Satu Branded Spell Trap Disini Jangan Diapapain Dulu Seronir Kita Akan Gunakan Untuk Mengerimkan Ke Graveyard Retribution Yang Nanti Akan Kita Gunakan Kemudian Untuk Si Lubelion Bisa Kita Gunakan Untuk Akses Ke Arah Branded Lost Nah Berulah Disini Kita Bakal Melakukan Fusion Menggunakan Certesia Certesia Disini Kita Akan Gunakan Bersama Dengan Si Aluber Untuk Manggil Grand Gwinal Manggil Channeling 1 Misalnya Blanked Lost Lalu Untuk Si Channeling 2 Grand Gwinal Sebenarnya Di awal Kalau Di awal Kita punya Saronir Kurang lebih Nanti Bakal Agak Mirip Paling Loss Belakangan Tapi Kalau Misalnya Di awal Kita Punya Lobelion Nah Si Grand Gwinal Ini Bisa Kita Manfaatkan Untuk Arah Adlib Nah Inilah Kenapa Jadi Masih Bawa Adlib Sekalipun Tidak Di semua Kombo Itu Kepakai Loh Disini Kita Bisa Gunakan Efek Dari Lost Untuk Search Albion Oke Kita Disini No Dulu Saja Karena Nanti Kemudian Kita Bisa Gunakan Efek Dari Albion Kita Mengirimkan Branded In White Kita Dapat Draw 1 Nah Disinilah Kita Akan Menggunakan Si Retribution Untuk Kita Recover Branded In White Dan Kita Langsung Gunakan Saja Branded In White Untuk Memanggil Si Lubeleon Menggunakan Front of Albas Bersama Dengan Misal Si Saron Oke Yes Kita Bakal Buang Kartu Random Tadi Dan Disini Kita Bakal Ke Arah Mirror Jade Nah Kemudian Kita Bisa Gunakan Efek Dari Mirror Jade Dan Disini Dari Mirror Jade Kita Bisa Mengirimkan Albion Lubeleon Kita Negate Dan Kita Bisa Recover Kembali Si Lubeleon Kalau Perlu Udah deh Tinggal Inface Disini Kita Bisa Gunakan Efek Dari Si Cartesia Untuk Recover Dan Kita Bisa Gunakan Albion Untuk Set Branded In Red Jadi Disini Kita Punya Lebih Banyak Disruption Lagi Kita Punya Dua Disruption Disini Dari Mirror Jade Bersama Dengan Rindrom Kemudian Kita Bisa Gunakan Branded In Red Untuk Recover Si Adlibitum Dan Kita Bisa Manggil Guardian Camera Untuk Bisa Destroy 2 Dan Draw 1 Plus Berkat Adanya Adlibitum Yang Kita Gunakan Sebagai Fusion Material Kita Bisa Special Summon Kembali Si Mirror Jade Yang Artinya Ada Tambahan Lagi Satu Disruption Untuk Monster Sini Next Kita Masih Punya Ada Bistial Lubeleon Dan Juga Blazing Cartesia Plus Ada Satu Kartu Dan Kita Punya Dua Kartu Lain Yang Belum Kita Gunakan Sama Sekali Oke Jadi Untuk Kombo Kombo Mungkin Disini Kita Coba Bahas Sedikit Mengenai Tips Untuk Tips Mungkin Lebih Ke Cara Cara Kita Untuk Nge Search Aluber Selain Kita Bisa Hard Draw Aluber Opening Dan Branded Fusion Kita Bisa Manfaatkan Gold Sarcofagus Untuk Benis Merkurier Dan Disini Kita Punya Akses Ke Arah Si Blazing Cartesia Kalau Foolish Berarti Ke Tragedy Dan Kita Bisa Search Aluber Jadi Kayak Si Kombo Kombo Starter Yang Paling Strong Itu Searchable Menggunakan Kedua Kartu Limited Ini Cuma Nanti Hati Hati Kalau Seandainya Sekarang Agak Napsu Untuk Bisa Kita Lengkapin Kartu Bestial Bisa Dilihat Di OC Nah Nah Itu Bada Babak Blur Semua Branded Fusion Limited Opening Limited Gitu Kemudian Baldrick Limited 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 Gitu Yang Limited Hanya Saronir Saja Cuma Nanti Kita Akan Mendapatkan Juga Etude Ini Juga Kartu Yang Oke Terutama Untuk Yang Synchro Dan Nanti Mungkin Kita Akan Menunggu Juga Untuk Kayak Sequim Yang Akan Membuat Kombo Kita Bakal Lebih Oke Lagi Kita Juga Mungkin Akan Bawa Si Lulua Lilith Karena Ini Bakal Mempermudah Kita Juga Dalam Special Summon Si Blazing Cartesia Gitu Nah Kalau Seandainya Selutuh Nanti Pengen Bikin Deck Lock Gitu Ya Entah Pake Expulsion Atau Nanti Pas Sanctifier Itu Release Disini Kita Bisa Gunakan Hanya Dari Servan Aja Sebetulnya Sina Cuma Nanti Kita Butuh Ada Disini Aja Kita Extra Deck Udah Makan 3 Space Ya Sebenarnya Biasa Bisa Masuk Cuma Nggak Ada Cadangan Untuk Demand Deck Paling Kita Bakal Nambah Branded Expulsion Atau Kadang Kadang Tidak Perlu Yang penting Kita Nambah Maximus Aja Kurang Lebih Gitu Kali Untuk Counter Yang Hard Counter Jelas Nibiru Dan S Blossom Dan Maxi Sebetulnya S Blossom Itu Stial Ini Kalau Misal Kita Ke Rahsi Maxi Lempar Di Awal Kalau S Blossom Target Utamanya Adalah Branded Fusion Kalau Yang Lain Jangan Di S Blossom Karena Pasti Disiap Kombo Mereka Akan Menggunakan Branded Fusion Untuk Mengakses Dua Monster Yang Sangat Oke Tentunya Jadi Benefit Terbesar Ada Di Branded Fusion Untuk Kita Call The Grave Eh S Blossom Sorry Kalau Yang Lain Misal Kaya Didi Crow Dan Kawan Kawan Ya Boleh Boleh Aja Cuma Nggak Terlalu Begitu Efektif Untuk Branded So far Paling Itu Untuk Counter S Blossom Maxi Dan Nibiru Mungkin Yang Paling Bakal Menyakiti Deck Ini Kayak Imper Dan Kawan Kawan Juga Seandainya Mereka Punya Lebih Dari Satu Kombo Starter Itu Mereka Masih Bisa Jalan Jangan lupa Subscribe Untuk Supportkan Rp2 Dugis Indonesia Dan Share Juga Video Ini Sama Kepada Subit Selain Yang Perasaran Bagaimana Kombo Bestial Branded Sekarang Di Master Duel Sampai Jumpa Di Videonya Dan Jualah Terus Dulis Indonesia Sampai 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 Sampai